BRI menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 7% hingga akhir tahun 2021. Direktur Keuangan BRI, Viviana Diyah Ayuletno mengatakan, permintaan kredit sempat menurun pada semester pertama tahun ini, namun kembali tumbuh memasuki kuartal ketiga tahun 2021. Viviana menambahkan, kualitas kredit BRI juga terus membaik. Outstanding restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dalam tren penurunan, terutama didorong dari segmen UMKM. Hingga akhir tahun, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan, NTL, masih akan berada di level yang sudah ditetapkan perseroan sebelumnya, yakni 3,3% hingga 3,5%. Biaya kredit pada Juni hingga Juli masih tinggi, yakni di kisaran 3,9%. Jadi memang kinerja September ini, kita akan publikasikan nanti di akhir Oktober. Tapi sebagai gambaran, untuk pertumbuhan pinjaman, ternyata memang kalau kita lihat sempat mengalami sedikit pressure di bulan Juli, tetapi bila kita lihat di Agustus dan September, ternyata sudah mulai membaik, sehingga estimasi kita pertumbuhan pinjaman sampai akhir tahun memang masih di kisaran 6% sampai 7%. Kemudian untuk yang lain, seperti kualitas aset juga membaik. Kemudian besaran kredit yang direstrukturisasi, juga secara konsisten menunjukkan penurunan, terutama didorong oleh segmen mikro dan SMI. Hal ini yang akhirnya juga kita masih berada di kisaran yang sama untuk guidance sampai dengan akhir tahun NPL di kisaran 3,3%.